Hai Assalamualaikum teman-teman jumpa kembali di channel tentang Android 123 Oke sobat pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membagikan sedikit pengalaman saya dalam memasang custom ROM Aether OS Pro C P4 ya teman-teman ya Oke untuk j2 frame G532G atau M atau F ya teman-teman ya Oke lanjut bagi kalian yang ingin mencoba custom ROM ini langsung saja klik download di deskripsi saya file-nya ya dan setelah kalian mendownload file-nya langsung klik langsung masuk ke TWRP recovery teman-teman kita yang pertama klik web data terlebih dahulu seperti biasa teman-teman ya seperti yang sudah-sudah kita menginstal ROM seperti ini kita tunggu sampai selesai Oke sudah selesai Oke sobat cara install file-nya ini berbeda dengan yang sudah-sudah kita bagikan ya teman-teman ya karena disini file-nya yang saya bagikan adalah backup-an dari dari smartphone yang sudah saya pasang custom ROM-nya ya teman-teman ya jadi kalian tinggal merestore saja Oke yang pertama kita download file-nya di deskripsi saya dan setelah itu kalian ekstrak ya teman-teman ya setelah kalian ekstrak kalian masuk ke TWRP teman-teman ya kalian klik backup backup sampai selesai ROM yang kalian gunakan setelah itu kalian ekstrak file ROM yang sudah kalian download setelah berhasil kalian copy data yang ada di dalamnya ke TWRP backup-an yang sudah kita backup teman-teman ya dan oke lanjut kita klik restore disini ada backup-an ya tapi file-nya sudah saya hapus dan saya ganti dengan file addherm dengan ROM yang akan kita install ini teman-teman ya oke pada saat ini kita tinggal klik shift saja dan kita tunggu hasilnya ya teman-teman ya oke bagi teman-teman yang belum paham atau belum ngerti kalian bisa langsung tanyakan di deskripsi saya di komentar ya teman-teman ya jangan di deskripsi di komentar oke dan untuk file ROM-nya kalian tinggal klik saja link-nya yang ada di deskripsi dan akan diarahkan ke website atau blog saya teman-teman ya di situ kalian bisa bisa memperjelasin karena di situ saya membagikan tulisan 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 yang mungkin lebih kalian pahami karena lebih detail dan jelas di blog yang saya buat teman-teman ya karena di sini adalah penampakan yang sudah kita install apakah ini berhasil atau tidak ya teman-teman ya untuk lebih jelasnya masuk saja blog saya teman-teman ya di situ kalian bisa download file ROM-nya dan bisa kalian baca oke kita tunggu proses ini sampai selesai teman-teman ya oke sudah selesai ya teman-teman ya di sini kita sudah selesai kita reboot sistemnya teman-teman ya kita reboot oke kita tunggu sampai masuk ke home screen ya teman-teman ya atau ketampilan awal smartphone ya teman-teman ya oke 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 ya oke 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 kalian bisa rasakan sendiri ya teman-teman ketika kalian sudah The Either Rome untuk kelebihan dan kekurangan kalian bisa rasakan sendiri ya teman-teman oke untuk filenya kalian download di deskripsi oke oke bagi kalian yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu karena subscribe kalian berarti dan mendukung channel ini untuk berkembang agar channel Android saya video 3 bisa bersemangat lagi untuk menunjukkan video-video yang mungkin terdapat apa ini buat teman-teman semua khususnya bercinta custom room Android oke mungkin setelah ini kita sampai disini dulu teman-temannya oke sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh